Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas 6 Zodiac yang akan beruntung melihat orang yang menyakiti kamu Sedang menuju kepada kehancuran Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan beruntung Melihat orang yang menyakiti kamu menuju kepada kehancuran Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di depan teman-teman sudah ada Satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan lanjut saja Zodiac pertama yang akan beruntung melihat orang yang menyakiti kamu menuju kehancuran Yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Nah kenapa teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Posisi yang terjadi adalah bagi teman-teman Aquarius Kamu orangnya memang berusaha untuk memendam Beberapa perlakuan-perlakuan orang lain yang tidak mengenakan terhadap diri kamu Sehingga memang di beberapa waktu yang lalu Ketika kamu disakiti, ketika kamu dihianati dan segala macam Kamu lebih memilih diam dan juga tidak memberikan respon apapun Walaupun sebenarnya kalau ditelah lebih jauh Kamu mungkin merasakan ada beberapa situasi yang tidak nyaman Ada beberapa situasi yang tidak enak dalam diri kamu saat ini Tapi yang jelas disini kamu pun juga wajib untuk selalu bersyukur Karena apa, walaupun kamu disakiti oleh orang lain Tapi kamu sama sekali tidak memiliki niatan untuk membalas apa yang mereka lakukan Kepada diri kamu Dan saya rasa ini juga merupakan satu hal yang baik Yang merupakan satu hal yang positif Yang bisa kamu dapatkan di posisi saat ini Karena apa, dengan kesabaran kamu Dengan ketenangan yang kamu miliki pada posisi saat ini Tentu ini juga sangat membantu sekali Untuk memperoleh beberapa kebaikan-kebaikan nantinya Dalam diri kamu ke depannya Walaupun memang juga kadang rasa jengkel itu ada Tapi sepertinya kamu dalam satu fase yang memang harus bisa untuk lebih bersabar Dalam menyikapi semua masalah yang ada Dan beruntung Kamu sebentar lagi bisa melihat orang yang menyakiti kamu Ternyata sekarang terbalik ya Malah mengalami beberapa kejadian yang tidak mengenakkan Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Nah bagaimana dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Sepertinya memang ada beberapa perubahan yang akan terjadi Dalam sirikul kehidupan kamu Memang kamu juga beruntung ya Bagi teman-teman Sagittarius Mampu untuk melihat beberapa orang yang pernah memiliki relasi yang kurang baik pada diri kamu Sekarang sedang berada dalam keadaan yang memang merasakan Adanya beberapa persoalan-persoalan yang terjadi Masalah ini, masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Yang dia pun juga sedang merasakan itu semua Tetapi disini yang terpenting adalah bagaimana Ketika kamu berada dalam situasi yang tidak menguntungkan Zodiac Sagittarius masih bisa bersabar Sembari menuntun dirinya menuju ke arah yang lebih baik Dan saya rasa dalam sisi kehidupan Bagi teman-teman Sagittarius Kamu akan merasakan adanya perkembangan-perkembangan yang baik Kamu akan merasakan adanya perkembangan yang sangat positif Dalam beberapa waktu ke depan Dan sehingga posisinya bagi Zodiac Sagittarius Kamu pun juga akan mampu untuk merasakan Bagaimana perubahan positif dalam kehidupan kamu Dan orang yang menyakiti kamu Sedang menuju kepada penurunan Dan juga sedang menuju kepada sisi yang bermasalah Di dalam dirinya saat ini Dan ini merupakan hal yang harus kamu syukuri Karena kehidupan kamu terus membaik Sedangkan kehidupan mereka terus mengalami leka-leku Dan kemudian yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Nah seperti apa? Untuk teman-teman Cancer Berkali-kali saya katakan Cancer ini selalu menjadi korban fitnah Ada fitnah ini, fitnah itu Dan juga beberapa fitnah-fitnah yang lainnya Yang dirasakan oleh teman-teman Cancer Tetapi ya disini bersyukur adalah Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu berada dalam satu keadaan Yang memang juga harus selalu bisa untuk Mensyukuri dengan hal-hal yang baik Mensyukuri dengan hal-hal yang positif yang ada Di dalam diri kamu secara menyeluruh Sehingga pada posisi yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu pun juga wajib untuk selalu memahami Apa yang ada dan juga memahami apa yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Memang ada beberapa fitnah-fitnah yang muncul Tapi setidaknya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Masih cukup tenang dan juga masih cukup sabar Untuk menyikapi beberapa fitnah-fitnah Yang orang lain berikan kepada diri kamu saat ini Sehingga disini saya melihat Bagi Zodiac Cancer Masih ada beberapa kebaikan-kebaikan Yang akan kamu terima Dan bahkan disini kamu juga akan mampu Untuk melihat gitu loh Orang yang pernah menyakiti kamu Sekarang sedang sengsara Dengan beberapa karma yang dia dapatkan Jadi ya memang posisinya Kamu berada dalam keadaan yang baik Dan juga berada Dalam keadaan yang saya rasa masih bisa dikatakan Cukup positif ya Walaupun memang juga ada beberapa Situasi yang harus kamu waspadai Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libre Nah bagaimana teman-teman Libre Dari representasi kedua kartu ini Saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libre Kamu disini juga wajib untuk selalu bersyukur ya Dengan beberapa kebaikan-kebaikan yang ada Dalam diri kamu Memang ya ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang akan muncul Ada beberapa kemungkinan masalah yang akan terjadi Tapi setidaknya bagi teman-teman Libre Kamu berada dalam koridor yang baik Dan juga Berada dalam koridor yang masih bisa dikatakan Sangat positif sekali Keduanya Antara kamu dan juga situasi sekitar kamu Memang ada beberapa likaliku masalah yang kamu hadapi Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi yang jelas disini saya melihat Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libre Beruntung nih Kamu akan melihat bagaimana orang yang pernah menyakiti kamu Bakal mengalami beberapa kesengsaraan Sehingga disini posisinya adalah Siapapun yang menyakiti Zodiac Libre Akan mendapatkan balasan yang cukup singkat ya Jadi emang saya rasa entah karena apa Tetapi yang jelas Libre ini memiliki pelindung yang sangat kuat Jadi emang posisinya adalah Libre kenapa selalu mengalami hal seperti itu Karena ada beberapa hal yang melindungi dia Sehingga ada beberapa kejahatan Atau mungkin keburukan yang dilakukan oleh beberapa orang Selalu balik kepada orang yang menyakiti Teman-teman yang memiliki Zodiac Libre itu sendiri Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libre Ini juga merupakan salah satu kelebihan Yang dimiliki oleh teman-teman Libre Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah kenapa teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dari representasi kedua kartu ini Sebenarnya ketika Leo disakiti Fokus kamu adalah bagaimana bisa untuk menjaga Menjaga segala hal yang baik Agar tetap ada di kehidupan kamu Jadi yang saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Ini juga merupakan hal yang harus diperhatikan juga Supaya ke depannya nanti Bagi teman-teman Leo Kamu juga tetap berada dalam koridor yang baik Nah tetapi memang bagi teman-teman Leo Ketika kamu disakiti atau mungkin difitnah oleh orang lain Memang akan ada terbawa emosi Tapi setidaknya emosi-emosi yang kamu lakukan Ini memang merupakan emosi yang masih bisa terkendali Sehingga tidak terlalu ada masalah yang harus dikhawatirkan Dan di sisi yang lain Kamu juga akan melihat Bagaimana orang yang menyakiti kamu Sedang terhambat dalam beberapa langkah yang dia lakukan Sehingga dia merasakan beberapa kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi Dan Zodiac yang terakhir adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Nah kenapa? Teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Akan berada dalam situasi yang melihat Orang yang menyakiti kamu menuju kehancuran Memang ada rahasia dibalik rahasia Yang kamu tidak tahu Tapi yang jelas sekarang ada karma yang sedang bekerja Untuk mereka yang sedang menyakiti kamu Walaupun memang juga ada beberapa situasi-situasi Yang mungkin saja kamu tidak melihat Tapi yang jelas disini ada karma Bagi mereka yang saat ini sedang menyakiti kamu Mereka akan merasakan beberapa masalah-masalah yang terjadi Sehingga posisi mereka saat ini berada dalam kondisi yang tidak terlalu menguntungkan Jadi ya saya rasa ini merupakan balasan yang setimpal bagi mereka Dan inilah enam Zodiac yang akan beruntung Melihat orang yang menyakiti kamu Akan mendapatkan balasan buruk dari apa yang mereka lakukan Sekian terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Leput Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh